Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat saya hormati Orang tua kita, guru kita Orang tua shihab Jika Paman dari kiai saya, kiai maimun Yaitu kiai si Mustafa Bisri Semua yang hadir, semua penyelenggara Teman-teman yang saya hormati Sebetulnya saya datang mulai awal Mulai Mbah Mus ngentikan Mulai beliau memaparkan pesan-pesannya Juga mengikuti terus ketika Bapak Kureshihab atau Abi Kureshihab Memaparkan pesan-pesannya Tsunami fatwa di medsos Sebetulnya kita-kita yang di masyarakat Atau di kampung Itu tidak pernah Mengalami tsunami Karena cara berpikir masyarakat kebanyakan Kalau orang tertentu tidak punya Kredibilitas yang kita kuni Itu ya sudah tidak diikuti Ibarat Kita mau berubat ya tidak ke polisi Kalau kita kemalingan ya tidak ke dokter Jadi sebetulnya masyarakat itu sudah profesional Kalau Sengketa hukum ya kita ke pengadilan Lalu masalahnya Masyarakat sendiri yang terjebak ya Atau bahasa kasarnya tertipu ya Oleh fatwa-fatwa yang Dari orang yang tidak kredibel itu Mereka itu rata-rata memang tidak ngaji Misalnya masyarakat Kebanyakan ngaji kiai Ngaji fatul korib Atau ngaji sulam taufik Mereka akan ngerti Kaedah-kaedah fekeh Atau kaedah-kaedah Sah tidak sah Batal tidak batal Saya beri contoh misalnya begini Bapak saya itu Kalau tindak Kalau pergi itu ya sering marung Marung Kadang-kadang penjualnya itu juga Ada pakai jilbab Kadang suasananya juga Enggak Enggak begitu Syariah Tapi kata bapak saya Ketika seseorang menjual Gedang goreng Pisang goreng Menjual makanan Menjual minuman Itu artinya mereka ingin dagang Dan dagang itu Halal Dan itu artinya ingin Ikut sunnah rasul Bawa transaksi itu Baik Dan mencari halal itu Ibadah Jadi kalau kita bisa Ngingat-ingat sisi baiknya Kenapa kita Ingat-ingat sisi kurang baiknya Itu juga bagian dari Kearifan yang menjadikan kita ini Bijak Menghadapi apa saja itu Lihat sisi baiknya Sebagaimana Adab atau akhlak Rasulullah S.A.W. Pernah juga Ada orang yang meninggal Karena Minum oplosan Yang meninggal betul Karena oplosan Terus banyak Kiai Sebagian tanya saya Agus ada hadir Di janazahnya Saya bilang Kamu hadir saja Tapi dia matinya Karena minum oplosan Anda hadir Sebagai pengawal Syariat Islam Bahwa Mayat ini Mayat muslim Yang harus disolatkan Di kafani Disolatkan Kemudian Dikebumikan Secara terhormat Sesuai syariat Islam Jika orang-orang baik Ini tidak datang Di kematian Seperti ini Maka bahayanya Kalau mereka bikin Ritual pemakaman sendiri Karena matinya itu Karena minum Nanti dimandikan Pakai arak Itu juga kita yang Kerepotan Karena Kiai-kiai tidak datang Mereka mengubur Dengan caranya mereka sendiri Mungkin dikubung berdiri Atau dicemplongkan Gitu saja Tanpa menghadap Hanya kiai-kiai Sepakat Oke Khus kita datang Tapi bukan penghormatan Terhadap Orang itu Tapi terhadap Syariat Islam Begitu juga Saya pernah diundang Hadir di acara Akad nikah Yang Yang punya Gawes sudah bilang Khus nanti ada Acaranya ada ketoprak 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 itu Semacam Kesenian kuno Tapi Akadnya itu Khus gak bareng Jadi akad dulu Baru nanti ada Kesenian ketoprak Jadi kan gak perlu Ikut nonton Terus saya bilang Ya oke Saya datang Di akadnya Karena saya kiai Gak akan melihat Ketopraknya Tapi yang penting Bahwa masyarakat ini Masih baik Dia ingin akad Nekah anaknya itu Nekah yang berkah Nekah yang sah Sehingga inginnya Disaksikan kiai Diberkahi Doat kiai Bahwa mereka ada ideal Iya Itu juga orang yang dagang Tadi mereka ada ideal Iya Tapi ada kebaikan-kebaikan Yang mereka lakukan Dan itu yang kita ingat-ingat Karena kebaikan itu Yang kita ingat-ingat Nah Untuk Mengarah kemoderasi Islam Kita misalnya bisa baca kitab Di Al-Minanul Kubru Karangan Imam Syaroni Dan itu kitab Panduan para wali Hampir semua wali Yang jalur ilmu Pasti baca kitab itu Al-Minanul Kubru Tadi Bapak Kores Menyinggung Tiga pewaris nabi Di antaranya Famin Humdolim Mulinafsi Disitu orang Dolim masih Diapresiasi Sama Allah Yaitu kata Imam Syaroni Tidak ada orang Muslim Yang paling pasek sekalipun Kecuali dia juga Melakukan hukum Islam Walau Bimas Al-Latin Wahid Meskipun dalam Masalah yang satu Misalnya Banyak orang Islam Yang mungkin sekarang Belum sholat Mungkin sekarang Belum puasa Tapi yang jenekah ini Tidak keponakannya Tidak ibunya Tidak embahnya Sehingga mereka Nekah dengan wanita Yang halal jenekah Kalau dalam fakir Disebut wanita Ajinabiah Wanita yang benar-benar Sah jenekah Karena tidak ada Hubungan makhrum Tidak ada hubungan Rodok Tidak ada hubungan Yang menjadikan haram Sehingga mereka Masih punya poin Bahwa mereka Nakahu Binekah Mereka menekah Dengan nekah Yang Artinya apa Orang yang kita kira Fasek permanen Atau fasek statusnya Ternyata ada Hukum Islam Yang mereka lakukan Yaitu mereka nekah Dengan perempuan Yang sah Dinekah Dan ketika nekah Juga sah Karena dinekahkan Walinya Atau KUA Atau dengan Persarat-persarat Yang menjadikan sah Jika kata Zolim yang disematkan Pada pewaris-pewaris Kitab Suci itu Seperti yang dikatakan Profesor Qures tadi Tidak seperti yang Kita bayangkan Banyak juga Misalnya ada cerita Tasdek Tentang tasdek Tentang membenarkan Nabi Dulu itu ada orang Sering minum Bawaannya orang Senang Nabi itu Meskipun dia mabuk Sukanya itu Deket-deket Sehingga kalau mabuk Ya deket-deket Mejit Setelah seringkali Ditangkap oleh Sohabat sama Nabi Sebagai ajaran Sebagai sanksi Mereka Dipukulin Sama Jari Dunahli Ada yang disebutkan Binial Ya dipukulin Pakai sandal Semoga sandal jebet Bukan sandal kulit Walhasil itu Sangking seringnya Melanggar di depan Nabi Kata para sahabat Kamu itu Mal'un Kamu kenal Laknat Tapi apa kata Rasulullah Kamu jangan Mal'anati dia Dia sering salah Tapi masih Mencintai Allah Dan Rasul Karena orang-orang Sepasik ini pun Kalau disuruh Bidah agama Juga gak mau Disuruh Nidolakan Selain Rasul Wah Juga gak mau Disuruh Jauh-jauh Dari Mejit Ya gak mau Nah Sisi-sisi Seperti ini Yang dalam Tradisi Orang tua kita Guru-guru kita Tradisi Bahmus Tradisi Bapak Kures Tradisi orang-orang Kita Itu menghormati Sisi positif Tadi Disebut Meskipun Disebut Bapak Kata Imam Masalah misalnya tadi Ada orang Islam Yang Tidak sholat Dia kalau ditanya Tidak sholat itu Baik apa Dia aja Tidak baik Kalau temu orang Yang sholat Ya hurmat Ternyata dia Menganggap Institusi kesalahan Itu sholat Dan dia Salah Karena tidak sholat Lo meyakini Salah itu Sudah bagian Dari kebaikan Karena artinya Apa yang salah Diakini Salah Yang benar Diakini Benar Dan diantara Agama ini Mengharuskan Tasdik Umayusdaq Yang harus Dibenarkan Dibenarkan Dan yang harus Dibohongkan Dibohongkan Kalau dia ditanya Kenapa kamu Tidak sholat Ya belum Dapat hidayah Tapi saya Hurmat sama yang sholat Paling tidak dia Tasdiku hijabi sholat Dia membenarkan Kalau sholat itu wajib Dan bahaya Betul Kalau dia Meyakini Kalau sholat itu Tidak wajib Itu yang Peranah yang Ekstrim Yang dianggap salah Betul Nah begitu Seterusnya Begitu Seterusnya Jadi Kalau kita punya Kearifan Membaca Kearifan Dengan peke-peke Dasar Insyaallah Gelombang fatwa Yang Atau tsunami Tadi Tidak punya akibat Bapak Kalau di daerah kami Di rebang Misalnya Orang ngaji Keluarga besar Bahmaimun Ngaji Keluarga besar Gimusofa Ngaji Keluarga besar Bilasem Orang Nyaman saja Dengan gaya-gaya Dan mereka Kalau baca Medsos itu Kayak hiburan Malah Kalau bapak saya Dulu Kalau Dengerin orang-orang Ceramah Yang tidak Berkompeten Tidak ahli Kata bapak itu Kok tambah goblok Kalau dengerin ini Kok tambah goblok Karena beliau Hafal Qur'an Dan beliau Banyak baca Sehingga Dianggap hiburan Saja Selamat menikmati